Maka jika engkau kata, maka barang yang telah engkau sebutakannya menghendaki bahwa dicepatkan neraka kepadanya orang yang mati suhul khatimah. Maka kenapa ditakhirkan kepada hari kiamat dan ditempokan sepanjang ini masa? Di galis bicara elegan, orang mati suhul khatimah yang langsung dalam azab. Baik suhul khatimah yang tidak ada iman atau suhul khatimah yang terhijab dari Allah saat kematian. Jadi orangnya dalam azab. Sementara orang yang mati suhul khatimah anak iman kekal ke dalam neraka. Menyona iman, punya iman ubud. Kakuh ribuan tahun trip di neraka baru tubiat. Saya naiman nak tubiat tapi trip. Menyona iman agak kuat, saya lebih kurang trip. Mampukah menyonya nurung azab. Pakan hangga azab juga langsung leh mati langsung dalam neraka. Pakan geput tempoh na li kuburan ile. Olehnya beribuan tahun di padang masyar duduk baru neraka. Medih yang namanya azab kan langsung di neraka. Artinya begitu mati langsung dalam azab. Langsung dalam azab berarti langsung neraka. Tapi pakan nak tempoh. Fa'lam. Maka ketahui olehmu. Anakullaman angkara azab al-qabri fahuwa mubtadi'un mahjubun an-nurillahi ta'ala. Wa an-nuril-qur'an wa an-nuril iman. Maka ketahui olehmu. Bahasa setiap orang yang mengingkari azab kubur. Maka dia itu mubtadi' orang bid'ah. Kan lagi yang kena pegah di Nabi. Kan lagi yang kaga pegah lama agama. Orang yang ingkar azab kuburnya. Orang yang terhijab daripada nur Allah. Orang yang sesat. Hana putunyuk dari Allah. Hantruk. Atta yang Allah pegah. Hitameng lam dadal. Dan daripada nur Qur'an. Atta yang pegah lama al-Quran pih. Hana iduk lam dadal. Terhijab. Dan nur iman. Jahya iman. Hana fungsi iman. Menyurung ingkar azab kubur. Gaduh gaandalkan. Akai-akai roh yang ana. Terisi dengan iman. Balis sahih hu'inda zawil abusar. Masahad bil akhbar. Tetapi yang sahih. Di sisi orang yang punya mata hati. Itu barang yang telah sahih dengannya oleh khabar-khabar. Yaitu oleh hadis-hadis dari Nabi. Ini yang butuh. Tentang. Na azab kubur. Wahuwa. Teh. Yang tak sahih dalam hadis yang nabukah di Nabi. Yaitu. Annal qabra. Ima hufratun min hufarin iran. Awraudatun miriyatil jannah. Bahwa sungguh kubur. Itu adakalah. Lobang daripada lobang neraka. Atau kebun daripada kebun syurga. Nyanyan yang nalam hadis. Yang nalam khabar. Wa anahu kad yuftahu ila qabril mu'azzab. Sab'una baban minal jahib. Dan nalam hadis la'um. Kadang-kadang. Dibukakan kepada kuburan orang yang diazabkan. Yang mati su'il khatima. 70 pintu daripada neraka jahib. Arti ji mencambung kontak dengan neraka jahib. Walaupun nalam neraka. Tadat bihil akhbar. Sebagai mana barang. Yang telah datang dengannya oleh khabar-khabar. Itu hadis dari Nabi. Maka tidak terpisah akannya azab oleh rohnya. Roh selalu dalam azab. Kecuali padahal sungguh turun dengannya oleh bala. Roh ganyan selalu dalam bala. Walaupun masih di alam barzah. Alam kubur. Roh langga azab langsung. Ya Allah. Inkahna kat syakiyah bi su'il khatima. So yang ge'azab dari dalam kubur. Ureng yang syakawah. Yang beruk su'il khatima. Yang celaka karena mati su'il khatima. Nyul langsung di dalam azab. Sesuai tingkatan masing-masing. Nyanyang butuh. Artijih azab nyanyan. Mulai dari setelah kematian. Mulai pun mengkandana kirlihnya napula ilam. Tergantung sebab-sebab dosa. Munya dosanya lagi nyanyu azab. Dosa jih lagi jih. Azab jih. Bila mati. Langsung il khatima. Wa innama takhtalifu asnaful azab. Bihtilafil auqad. Dan nyasanya berbeda. Bentuk-bentuk. Jenis-jenis azab. Dengan berbeda waktu. Dengan berbeda waktu. Lain waktu. Lain azab. Ponyo ada belinya. Pokoknya. Mesambung-sambung. Azab nyanyan. Sampai teruk. Rukyamad dalam siksaat. Faya kunu suhalul munkar. Wanakir. Aindal wadu'i fil qabri. Wata'zib ba'dah. Maka adalah. Pertanyaan suhal dan mangkir. Nakir. Wata'i geduk dalam kubur. Saat diletakkan masuk dalam kuburan. Mulai pun. Teruk soal. Munkar dan nakir. Intograsi. Dan. Takzib ba'dah. Azib lainyan. Lainyan kamu lain dalam azab. So yang mati suil khatima. Hadu. Baju. Tinggal. Sosumal munakasyah fil hisab. Kemudian. Berat munakasyah. Gepedetil bak hisab tinggal. Di pandang masyar. Ghisab. Bertanggung jawaban. Ubina pu yang naik dunia. Wal iftidah alam halai. Minal ashad fil qiyamah. Wal iftidah. Iftidah. Gepedih keburukan. Didatuh. Halayak. Diatuh manusia. Makhluk. Di hadapan. Walau kiamat. Di nonton. Mana yang tersembunyi. Uplimah. Ubina kesalahan. Yang tinggal kejadian. Lih. Selesai hinan. Hisab. Meriberi betun. Badan masyar. Lainyan berhadapan. Dengan sirat al-mustaqib. Iaitu neraka. Yang kamatalah la'ilok. Suma ba'dal alika. Khatorah sirat. Kemudian. Setelah demikian. Khatorah sirat. Bahaya sirat al-mustaqib. Risiko. Sirat al-mustaqib. Lewat. Atuhan. Mandung-mandung. Mandung yakin han lewat. Tok bar para ambiyah. Pati kekalen. Urung. Pram-prum. Merhut. Lam neraka. Amba Allah. Ram neraka. Hana merasa roh lewat. Hana yang yakin. Lam ketakutan. Wahwanizabaniyah. Dan penghinaan dari malaikat Zabaniyah. Perilaku malaikat Zabaniyah. Yang menghina. Membuat. Perilaku yang menghina. Urung ar-urung. Suri lah khatima. Ilah akhari akhiri mawaradad bil akhbar. Hingga akhir barang telah datang denganya. Oleh para khabar. Sehingga pu yang kepegah. Lam hadir-hadir yang terjadi. Lain urung. Lain azub. Berbeda-beda. Macam-macam. Risiko. RTG. Dari semenjak kematian dalam kuburan. Lam penderitaan dan ziksaan. Yang dimulai oleh mati suil khatima. Anak susah doya. Maka. Maka Nabi. Baga. Walhamu hamul akhirat. Yang butuh-butuh susah. Susah akhirat. Akhiratnya pajan mulai. Kematian yang kamu mulai akhirat. Sebelum kematian. Nyandunya. Jadi. Baik susah. Baik berbandingan susah doya. Mana susah doya. Menanti. Yang nyo senang. Senang akhirat. Mana senang doya. Nyo mandung mimpi. Berlalu. Susah ji berlalu. Berakhir. Senangnya juga. Ada akhirnya. Tapi. Menyuhide. Mengantaukan tohumutamutamu. Fala yazalu syaqiyu. Maka. Senantiasalah. Orang yang celaka. Dengan mati suil khatima. Mutaradidhan fi jami'i ahwalihi. Bolak balik. Dalam seluruh. Hal ihwalnya. Baina asnafil azab. Diantara bermacam-macam azab. Urung yang mati. Dalam celaka. Selalu. Gonta ganti azub. Hana putututu. Wahua fi jumlatil ahwal mu'azabun. Dan dianya. Pada seluruh. Kondisi. Itu diazabkan. Illa. Ayyata ghammadahu allahu birahmati. Kecuali bahawa menyempurnakannya oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Kecuali urung yang nebi rahmali Allah. Walaupun dia macam-macam sebab. Nana yang mendoa. Nasirah yang dia mendoa. Dia ke sebab rahmat ke urungan ku. Nyan. Kena digedih lah Allah. Begir urung yang dilupakan total. Kena tau. Lajung jula mati. Begir tebi. Kena. Paken. Hayyang tinggai idunya. Bih dua. Ke urung mati. Hana merasa. Nah masalah. Urung yang kamadinya. Hana timbul ni. Untuk bantu. Padahal. Urung yang kamadinya. Lagi. Urung langkaram langlaut. Selalu memanggil. Kepanggil cahidara. Kepanggil anak. Laki bantu roh. Bantu luk. Bantu luk. Yang ke-laki yang kondisi. Wala ta'lun nana. Anna mahalal iman. Ya'kuluh turam. Dan jangan kau sangka. Bahasungguh. Tempat iman dimakanakannya oleh tanah. Tempat hidup imannya. Hana ipancu oleh tanah. Itu roh. Yang ancu dengan tanah. Jut kebangki. Gada. Nyantubuh. Rohnya hanya tersentuh. Ini hanya rusak dengan tanah. Jadi rohnya ke yang kena ngasuh. Malah tanah memakan ia seluruh anggota tubuh. Yang dari ujung. Dan sampai ujung. Yang rusak di tanah. Sampai je ke tanah. Wahyubat iduha ila ayyubat iduha ila ayyubat al-kitab. Dan menghancurkan. Ia akannya seluruh anggota. Hingga sampailah oleh kitab akan temponya. Yang mandu merusak. Sampai teruk watayah kembali utuh. Watayah katuk watayah bangkit. Yang nak tahan karelahnya kembalikan lo. Watayah katuk watayah tempoh kebangkit. Mesapat seluruh juzuk-juzuk anggota. Yang kata cerai berai. Watayah du ila ayyubat iduha. Dan dikembalikan kepadanya. Anggota akan roh al-latih ya mahalul iman. Tinguh bina tubuh mesapat je ketubuh balik. Kemudian dikembalikanlah roh lo lagi hinoidu ya. Yang nak bawa tanya. Yang ke tubuh soh. Dikembalikan roh. Oh harta pakaian mandum jihkas berakhiri di hidunya. Waqat kanat min waktil mauti ilal i'adah. Dan sungguh ada ia roh. Daripada watayah mati hingga dikembalikan lagi. Adakala fi hawa silitu yuri hadrin. Adakala di dalam perut burung-burung hijau. Mu'allakah tatal aras. Yang disangkut. Tergantung di bawah aras. Inkanat sa'idah jika ada ia itu bahagia. Wa'imma ala halatintu taduhadil halah. Da'adakala di atas kondisi yang berlawanan ini hal. Inkanat jika ada ia. Itu yang celaka. Waliyah Zubillah. Dan melindungi Allah itu yang celaka. Selama dari kematian. Selama dari kematian. Sampai kekembalikan. Nyo dua menaruh. Gepuduk lah begah. Dalam. Bak cicim. Yang cicimnya. Ideh menangkut di bawah aras. Munyo. Rohnya. Roh urung yang. Husnul khatimah. Bahagia. Yang urung yang celaka. Sebaliknya banyak. Yang kemenan kondisi. Dimulai oleh kematian. Ya kata rata. Seharag danyo yang kawo bawa. Katru ada ya. Wah. Atijih bu yang ngebega. Azab itu dimulai. Dari semenjak kematian. Bagi urung yang celaka. Yang hana bahagia. Yang ken husnul khatimah. Tapi bagi urung yang husnul khatimah. Yang kuburan setelah kematian. Adalah tempat bahagia. Kubun dari kubun syorka. Jadi mandung. Sangat ditentukan. Bagaimana saat kematian. Hidih penentuan. Sehingga bahagia. Nabi. Nah hamba. Beramal. Amal asal syorka. Sepanjang hidup. Hatta kana bainahu. Wabainal kabri ziraun. Sehingga di saat. Ganyan dengan kematian. Tinggai sihah de. Faya amalu amala ahli nar. Maka beramal ji. Amal ahli neraka. Di ujung ji. Faya dukulu. Maka masuk neraka. Nah urung di saat kehidupan. Kadang amal ala syorka. Menjelang kematian. Iganya amalan ahli syorka. Bubu amalan ahli syorka. Husnul khatimah. Mati di saat. Ganyan dalam kebaikan. Artinya apa? Masuk syorka. Karena di ujung hidupnya. Dalam kebaikan. Dan mati di dalam kebaikan. Nah yang menang. Jadi hanjir hanha. Eh takpunis melirau. Biar tak fikir. Dia nyawa teh kagak. Di langtungan curugan. Hanyu hanha doa. Mandung. Alasak takut. Tunggu. Tunggu. Terima kasih.